Ratusan guru penerima dana tunjangan profesi guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Sertifikasi atau Taksi Kabupaten Sika kembali menggelar aksi damai di Kabupaten Sika pada Senin 21 Agustus. Ratusan guru ini menuntut pengembalian dana tunjangan profesi guru tahap 1 teribulang 1 tahun anggaran 2023 yang diduga disunat oknum pada Dinas PKO Kabupaten Sika. Ratusan guru ini bergerak dari kantor Dinas PKO, kantor Inspektorat, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Sika. Saat tiba di kantor DPRD Sika, pintu kantor ruang DPRD dalam keadaan tertutup. Sontak ratusan guru ini pun marah-marah dan kecewa lantaran tidak menemui satupun anggota DPRD Sika. Sekretaris Sekuan DPRD Sika GA Heriance mengatakan, anggota DPRD Sika tidak bisa menemui masa aksi karena saat ini anggota DPRD Sika sedang melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 18 hingga 23 Agustus 2023. Masa aksi pun kemudian bergerak menuju kantor Bupati Sika untuk menemui Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo. Di hadapan ratusan guru, Bupati Sika menyampaikan LHP terkait kasus dugaan korupsi dana sertifikasi guru di Sika sudah diserahkan oleh inspektorat kepada dirinya dan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan negeri Sika. Ia meminta pendemo untuk bersabar karena saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan uang dan tunjangan profesi guru. Ia juga mengatakan saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait kasus ini. Selesai bertemu Bupati Sika, Robi Idong, dan Sekda Sika Firminus Adrianus Parera, puluhan pendemo langsung bertolak ke kejaksaan negeri. Koordinator aksi Faustinus Kondradus menjelaskan pihaknya menagih janji pihak kejaksaan negeri Sika terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana tunjangan profesi guru. Ia bahkan mengancam akan menduduki halaman kejaksaan negeri Sika hingga menginap di sana jika belum menetapkan tersangka kasus TGP tersebut. Ia mengatakan sudah sejak lama kasus ini bergulir hingga kini belum ada tanda-tanda untuk penetapan tersangka. Pihaknya sudah siap menjadi saksi dalam kasus tersebut karena korbannya ratusan guru di Sika. Ia mengatakan saat ini pihaknya mendesak pihak kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Bapak-Ibu teman-teman sekalian, saya yakin Bapak-Ibu juga sudah letih lelah. Potensi tersangkannya ada beberapa. Saya yakin Bapak-Ibu juga sudah letih lelah, saya yakin Bapak-Ibu juga sudah letih lelah untuk menetapkan tersangka. Bapak-Ibu juga sudah letih lelah untuk menetapkan tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.